Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Hari ini kita belajar IPA ya Sekarang kita belajar tema 3 tentang rangkaian listrik Semangat ya Yang pertama kita akan belajar apa sih listrik itu Listrik adalah salah satu bentuk energi yang berasal dari aliran muatan listrik Atau yang disebut dengan elektron Perpindahan atau aliran muatan listrik disebut arus listrik Yang ketiga arus listrik mengalir dari tempat bertegangan tinggi ke tempat bertegangan rendah Atau dari kutub positif ke kutub negatif Ini terjadi pada baterai ya anak-anak Kemudian kita belajar tentang 2 jenis listrik Yang pertama adalah listrik statis atau elektrostatik Merupakan listrik yang arusnya tidak mengalir, listriknya diam Dan dapat hilang karena sifatnya sementara Contohnya adalah penggaris plastik yang digosok-gosok pada kain wool Akan menjadi bermuatan listrik negatif Dan penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas Contoh listrik statis di alam adalah terjadinya petir Akibat awan-awan yang bermuatan tidak sejenis saling berdekatan atau bertabrakan Sehingga terjadilah petir anak-anak atau kilat Nah ini berberikan contoh listrik statis Yang pertama pakai balon yang digosok-gosokkan ke rambut Ini rambutnya naik ke atas karena ada tarik-menarik antar muatan elektron Ini penggaris yang menarik serpihan kertas Kemudian ada sisir yang disisirkan ke rambut berulang kali Akan juga dapat menarik serpihan kertas Nah contoh-contoh seperti ini disebut listrik statis Karena sifatnya sementara Apabila lama-kelamaan maka listriknya akan hilang Penggaris tadi tidak dapat lagi menarik kertas Walau balon pun nanti tidak dapat lagi menarik rambut Yang kedua adalah listrik dinamis Adalah listrik yang arusnya mengalir Sehingga selama dia masih terhubung dengan sumber listrik Maka arus listriknya akan terus mengalir Contohnya adalah listrik yang dihasilkan dari baterai, kaki, dinamo, atau generator Selama masih terhubung dengan sumber-sumber listrik tersebut Maka listriknya akan terus mengalir anak-anak Sehingga listrik seperti ini dinamakan listrik dinamis Ini contohnya Selama masih terhubung dengan sumber listrik baterai Maka arus listrik ini akan terus mengalir Ini namanya listrik dinamis Kalau kita lepas dari sumber listriknya Maka arusnya akan terhenti Paham ya anak-anak? Sekarang kita belajar besaran-besaran dalam listrik Ibu berikan empat Yang pertama adalah arus listrik Satuannya kita sebut dengan amper Simbolnya A besar Alat ukurnya amper meter Yang kedua tegangan listrik Satuannya volt Simbolnya V besar Alat ukurnya volt meter Yang ketiga hambatan listrik atau ohm Simbolnya seperti ini anak-anak ya Alat ukurnya ohm meter Yang keempat daya listrik Satuannya watt W besar Alat ukurnya watt meter Ada juga alat listrik yang dapat mengukur arus, tegangan, dan hambatan sekaligus Alatnya namanya multimeter atau avometer Kemudian sumber energi listrik adalah alat-alat atau benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik Kita sebut dengan sumber listrik Contohnya yang pertama baterai Yang kedua aki Yang ketiga sel surya Yang keempat generator atau dinamo Ibu berikan contoh gambarnya ya Ini adalah jenis-jenis baterai primer atau sekali pakai Artinya setelah habis tenaganya Maka kita buang, kita tidak bisa pakai lagi Tetapi ada juga baterai yang bisa diisi ulang Seperti baterai hp Baterai laptop Atau yang sekarang ada powerbank Yang anak-anaknya ini jenis-jenis baterai Ada yang pakai zinc karbon Ada yang pakai alkalin Ada yang juga baterai litium Ini adalah contoh aki Ada aki mobil Ada aki motor Nah aki ini disebut juga elemen basah Karena dia berisi cairan asam sulfat Aki ini juga dapat diisi ulang Dengan cara disetrum Dikasih dengan disetrum ya Kemudian ini adalah contoh sel surya Sel surya juga sumber listrik Karena dia dapat mengubah energi cahaya matahari Menjadi energi listrik Ini adalah contoh dinamo atau generator ya Ini generator dari tinggal kecil sampai yang gede Biasanya kalau di rumah-rumah kita pakai yang ini saja Nah generator ini dia mengubah energi gerak Menjadi energi listrik Sedangkan baterai dan aki Dia mengubah energi kimia Menjadi energi listrik Nah ini ibu beri contoh Dinamo sepeda ya Dinamo sepeda Dia mengubah energi gerak Menjadi energi listrik Di dalam dinamo sepeda Terdapat magnet Ini magnetnya Jadi ketika roda sepeda berputar Maka roda dinamo akan berputar Menggerakkan magnet yang ada di dalam Kemudian magnet yang berputar ini Ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik Yang kita sebut dengan elektromagnetik Yaitu listrik yang dihasilkan dari magnet Kemudian kita belajar tentang pembangkit listrik Jadi sumber listrik terbesar adalah generator Nah generator ini nanti dibangkitkan atau digerakkan oleh beberapa macam sumber energi atau tenaga anak-anak Yang kita bedakan menjadi pembangkit listrik tenaga air Pembangkit listrik tenaga uap Pembangkit listrik tenaga surya Pembangkit listrik tenaga gas Pembangkit listrik tenaga panas bumi Pembangkit listrik tenaga diesel Pembangkit listrik tenaga nuklir Dan yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin jadi PLTA, PLTU, nah ini semuanya terdapat di Indonesia jadi generatornya dibangkitkan oleh berbagai macam energi ini beri contoh, yang pertama adalah PLTA jadi dia menggunakan energi gerak yang mendasikan oleh air yang mengalir jadi misalnya sungai atau danau dibendung dulu kemudian dibuka dengan pintu air nah air yang mengalir deras ini akan menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik ini contoh PLTU ya anak-anak, pembangkit listrik tenaga uap ini pembangkit listrik tenaga bayu yang terakhir adalah gambar pembangkit listrik tenaga nuklir kemudian kita akan belajar sifat benda terhadap listrik nanti dibandingkan menjadi dua yang pertama adalah konduktor listrik yaitu bahan atau zat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik contohnya adalah semua logam ya anak-anak tembaga, perak, emas nah air, air ini juga termasuk konduktor jadi kalau kamu tanganmu basah atau ada kayu basah dia bisa dialiri oleh listrik hati-hati ya yang kedua isolator listrik ini adalah bahan yang sulit atau tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik isolator ini berfungsi untuk mencegah kita kestrum nah biasanya ditempatkan pada alat-alat yang dialiri listrik contoh isolator listrik ada plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan tembok anak-anak atau dinding ini saya berikan contoh ini contoh isolator listrik bahan-bahannya ya ini contoh konduktor listrik semua logam, manusia itu juga konduktor anak-anak kemudian planet kita bumi ini juga termasuk konduktor listrik nah kemudian kita akan belajar mengenai rangkaian listrik anak-anak rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya sehingga mempunyai fungsi tertentu bisa untuk menyalakan lampu, menyalakan TV, menyalakan blender ya tergantung fungsinya rangkaian listrik bisa menghasilkan alus listrik hanya pada rangkaian tertutup rangkaian tertutup adalah rangkaian yang arusnya mengalir anak-anak jadi tidak ada bagian yang terlepas kemudian komponen-komponen rangkaian listrik yang pertama adalah sumber energi listrik nah bisa pakai baterai, aki, ataupun listrik dari PLM dan listrik kontak ya yang kedua adalah media penghantarnya atau konduktornya jadi dari sumber listrik nanti ke alat yang mau kita nyalakan harus dihubungan dengan konduktor contoh konduktor adalah kabel listrik yang ketiga saklar saklar ini tugasnya menghubungkan dan memutuskan alus listrik contohnya saklar lampu yang ada di rumah tombol power TV on-offnya ya itu adalah contoh saklar yang keempat adalah alat yang akan kita nyalakan contohnya lampu, bel listrik, atau TV nah berikut ibu coba memberikan contoh rangkaian listrik pada senter ya nah yang kuning adalah rumah senternya ini adalah baterai sebagai sumber listrik ini adalah lampunya anak-anak yang akan kita gunakan yang akan kita ubah menjadi energi cahaya yang keempat adalah saklarnya yang ketiga adalah konduktornya elemen besinya ini yang nanti menghantarkan listrik dari baterai ke lampu nah saklarnya tugasnya menghubungkan dan memutuskan arus jadi kalau mau nyalakan kita pencet sehingga arusnya nyala ngalir, lampunya nyala kalau kita matikan tinggal digeser lagi saklarnya kemudian arusnya akan terputus lampunya akan mati kemudian kita belajar jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya rangkaian listrik terbagi tiga ada rangkaian listrik seri yang kedua ada paralel yang ketiga adalah campuran yaitu gabungan dari rangkaian seri dan paralel yang pertama rangkaian seri rangkaian seri ini dia berjajar ya bersusunnya berurutan nih berurutan tidak ada cabang paralel dia bercabang dengan anak-anak ini satu ke atas, satu ke bawah ini campuran ini disini paralel dia dan mereka ini adalah seri jadi campuran ya seri kesini ya ini paralel nah ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian-rangkaian ini nanti akan ibu jelaskan kemudian biasanya rangkaian seri ini menghasilkan lampu yang lebih redup karena tenaga satu baterai nanti digunakan untuk dua lampu nah kalau yang paralel dia akan lebih terang seperti itu nanti kita bahas berikutnya ya nah yang pertama rangkaian seri nih berikan contoh rangkaian seri dengan dua lampu ya dua lampu, satu baterai, dan satu saklar nah rangkaian seri baterai atau lampunya disusun berderet berurutan tidak ada cabang sambung, menyambung terus, lurus anak-anak arusnya mengalir dalam satu aliran kabel saja jadi tidak ada percabangan seperti ini digambar, dia lurus saja anak-anak nah lurus, tidak ada cabang ya kemudian kekurangannya jika salah satu lampu putus ini, ibu anggap mati ya atau kita lepas maka nanti listrik disini akan terputus sehingga lampu yang disini akan ikut padam karena arus listriknya terputus disini tidak bisa mengalir ke lampu berikutnya contoh rangkaian seri adalah lampu senter lampu yasan ponata dan juga lampu tumbler lampu tumbler itu yang sekarang lagi lagi tren ya lampu untuk menyasi kamar nah ini contoh lampu senter lampu ponata dan lampu tumbler yang kedua kita belajar rangkaian listrik paralel nah ini contohnya ini ibu kasih dua juga ya dua lampu disusun paralel perhatikan arah arusnya anak-anak ini bercabang ya satu ke bawah satu ke atas perhatikan panah arus listriknya ini yang warna biru nah untuk rangkaian paralel baterai dan lampunya disusun berjajar ini jatuh bersusun ke atas ke bawah kemudian kabelnya ada percabangan ini cabangnya ya disini cabang ke atas cabang ke bawah nanti bergabung lagi disini sehingga nanti listriknya dia bisa mengalir melalui dua cabang nah jika salah satu lampunya putus ini ibu putus yang di atas ya maka lampu layar tetap menyala kenapa bu perhatikan kabelnya tadi yang arah kesini putus tetapi masih ada arah yang ke bawah jadi lampu yang sebelah sini tidak pengaruh walaupun lampu yang di atas putus nah ini adalah kelebihan dari rangkaian paralel jadi kalau satu lampu mati lampu lainnya tidak ikut mati nah sekarang ibu berikan keuntungan dan kerugian dari rangkaian seri dan paralel amati tabel berikut nah kalau seri keuntungannya karena dia tidak ada cabang maka penggunaan kabel jadi lebih hemat karena rangkaiannya lurus saja dan rangkaiannya sederhana jadi mudah dibuat tetapi kerugiannya tadi kalau satu lampu mati lampu lain juga ikut mati karena lampu arusnya tidak ada cabangnya jadi kalau satu lampu mati maka semuanya ikut mati kemudian nyala lampu pada rangkaian seri juga redup anak-anak sehingga kurang terang kemudian energinya juga boros jadi kalau kita misalkan pakai baterai 3 disusun seri maka ketiga-tiganya akan terpakai dan cepat habis untuk rangkaian paralel keuntungannya jika satu lampu mati lampu lain tetap menyala ini kita gunakan pada rangkaian istrik di rumah ya anak-anak jadi kalau misalnya lampu dapur mati lampu lurangan lain tetap menyala nah nyala lampunya juga lebih terang dan apabila kita gunakan 3 baterai disusun paralel maka baterai tersebut akan digunakan satu persatu energinya sehingga menjadi lebih hemat kerugian dari rangkaian paralel ini boros kabel karena bercabang-cabang ya anak-anak jadi banyak kabel kemudian karena banyak cabang sehingga membuatnya menjadi lebih rumit nah ini adalah tabel keuntungan dan kerugian rangkaian seri dan paralel aku berikan contoh rangkaian paralel yang pertama adalah rangkaian pada lampu lalu lintas ya ini juga contoh adalah rangkaian paralel jadi satu lampu bercabang tidak mempengaruhi lampu yang lain yang kedua adalah lampu di rumah tadi seperti ibu jelaskan jadi kalau di rumah-rumah itu disusun secara paralel jadi kalau ada satu lampu konslet atau lampu mati lampu lain di ruangan lain tidak ikut mati nah sekarang ini yang agak sulit karena ini suka keluar di ujian anak-anak ya perhatikan baik-baik ini suka keluar di soal kalian harus menentukan lampu yang nyala atau padam pada sebuah rangkaian campuran nanti dia menggunakan saklar ataupun juga tidak ini ibu berikan contoh rangkaian campuran yang ini paralel ya anak-anak tiga-tiganya paralel perhatikan disini ada saklar 1 ada saklar 2 ada saklar 3 saklar 1 nanti dia tugasnya mematikan dan menghidupkan lampu 1 saklar 2 tugasnya mematikan dan menghidupkan lampu 2 saklar 3 karena ini seri L3 L4 maka tugasnya adalah mematikan dan menghidupkan L3 dan L4 nah jadi yang sebelah sini yang biru adalah rangkaian paralel yang merah disini adalah rangkaian seri nah yang pertama ibu akan mematikan saklar 1 apa yang terjadi jika ibu mematikan saklar 1 maka lampu 1 akan ikut mati sedangkan lampu 2 3 dan 4 tetap menyala sekarang ibu berubah ibu mematikan saklar 2 apa yang terjadi jika saklar 2 dimatikan nah lampu 2 akan ikut mati sedangkan lampu 1 lampu 3 dan lampu 4 tetap menyala kemudian pindah ke saklar 3 saklar 3 ibu matikan maka apa yang terjadi pada rangkaian ini ya karena dia disusun seri maka lampu 3 dan 4 ikut mati sedangkan lampu 1 dan lampu 2 tetap menyala ibu sudah berikan contoh rangkaian campuran lain pada rangkuman kalian kalian tolong baca dengan baik perhatikan baik-baik karena untuk materi ini mungkin agak susah dipahami ya anak-anak belajar sungguh-sungguh sekian materi tema 3 sudah ibu jelaskan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak penjelasan ibu dengan baik kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tema baru tetapi masih tentang listrik ya anak-anak ya sampai jumpa semoga anak-anak ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa anak-anak selamat menikmati selamat menikmati